Halo ges ya ges, survei membuktikan bahwa banyak yang nonton, tapi belum subscribe, sekarang yuk pencet tombol subscribe-nya, tombol yang merah itu low, dan juga tekan loncengnya, dan terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng anda bahagia kami. Sebagai kreator, anda mungkin pernah bertanya, bagaimana cara youtube memilih video untuk dipromosikan, apakah ikon dolar kuning mempengaruhi penemuan video saya, seberapa pentingkah teks dalam video. Dalam video ini saya akan menjawab semua pertanyaan tersebut, saya akan memberikan informasi seputar sistem penelusuran dan penemuan youtube, serta membagikan beberapa tips, tentang penemuan video. Mari kita mulai, pertama bagaimana cara youtube memilih video untuk dipromosikan, baik di halaman beranda youtube, penelusuran atau direkomendasikan, sistem rekomendasi youtube akan menemukan, video untuk menonton bukan penonton. Untuk video-video tidak ditonjolkan, atau dipromosikan berdasarkan algoritma, tapi ditampilkan untuk setiap pengguna saat mereka memunjungi youtube. Tujuan sistem penelusuran, dan penemuan adalah mencocokkan setiap penonton, dengan video yang kemungkinan akan mereka tonton dan nikmati. Karena itu rekomendasi untuk setiap penonton akan berbeda-beda, video diberi peringkat berdasarkan ratusan sinyal, yang sebagian besar dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama personalisasi penonton, kedua performa video. Personalisasi penonton didasarkan pada sinyal, yang terkait dengan preferensi pengguna, seperti video yang mereka tonton, video yang diabaikan, video yang ditolak, seberapa sering mereka menonton sebuah channel, atau topik, dan banyak lainnya. Sistem youtube, juga mempertimbangkan performa video, yaitu seberapa baik konten menarik minat penonton, saat ditawarkan kepada mereka, misalnya apakah penonton memilih penonton video, mengabaikannya, atau mengklik. Tidak tertarik jika pilihannya menonton seberapa lama, dan seberapa banyak bagian video yang ditonton, pihak youtube, mengamati rata-rata durasi tonton video, dan presentase penayanan, rata-rata sebagai sinyal untuk memberi peringkat, dan terakhir apakah penonton menikmati video tersebut. Youtube mengukur kepuasan, menggunakan berbagai macam sinyal seperti, survei pengguna dan jumlah like, penggunaan sinyal ini membantu sistem youtube mempersempit kelompok video terbaik, untuk ditawarkan kepada setiap penonton, Kreator sering bertanya video seperti apa yang paling disukai algoritma, namun sistem youtube tidak memiliki pilihan pada jenis video yang anda buat, dan tidak pernah condong pada format tertentu. Youtube lebih mengikuti pilihan penonton, jadi anda tidak perlu menjadi pakar algoritma atau analisis, tapi fokuslah memahami penonton anda dan konten yang mereka sukai. Berikutnya, apakah mengubah judul atau thumbnail video bisa mengubah peringkat video di algoritma? Ya, bisa, namun perubahan terjadi karena sistem respon penonton berinteraksi dengan video anda, bukan pada tindakan mengubah judul atau thumbnail video, yang ternyat berbeda bagi penonton akan mengubah interaksi penonton. Dengan video dapat ditawarkan kepada mereka, mengubah judul dan thumbnail video bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan penayanan. Tetapi, jika video anda sudah berhasil tidak ada yang perlu diubah, jika salah satu video saya berperforma rendah, apakah hal tersebut akan berdampak turuk pada channel saya? Yang penting adalah reaksi penonton atas setiap video, saat direkomendasikan kepada mereka, sistem Youtube lebih bergantung pada sinyal di tingkat penonton dan video. Untuk menentukan rekomendasi video terbaik bagi penonton anda, penyebab penurunan penayanan channel secara keseluruhan adalah, minat penonton berubah seiring berjalannya waktu, atau saat penonton berhenti menonton. Sebagian besar video anda saat direkomendasikan kepada mereka, apakah status monetisasi seperti ikon dolar kuning, mempengaruhi penemuan video anda? Tidak, sistem penelusuran dan rekomendasi Youtube tidak mengetahui video mana yang dimonetisasi, dan mana yang tidak kami berfokus. Untuk merekomendasikan, video kemungkinan disukai penonton terlepas dari apakah video tersebut dimonetisasi, atau tidak, namun jika video anda berisi konten yang tidak layak, seperti kekerasan atau adegan sadis video tersebut, dapat didemonetisasi karena tidak cocok untuk semua pengiklan konten tersebut, juga tidak akan direkomendasikan ke banyak penonton, karena tidak sesuai untuk semua penonton. Apakah saya harus mengupload setiap hari atau minimal seminggu sekali? Tidak, saya telah melakukan analisis selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa peningkatan jumlah penayanan tidak ada hubungannya dengan frekuensi upload, banyak kreator, membangun hubungan yang erat dengan penonton, melalui kualitas daripada kuantitas, untuk mendorong anda untuk selalu menjaga diri sendiri untuk mencegah kejenuhan, karena ini sangat penting bagi penonton, dan kesehatan anda. Mengapa jumlah penayanan anda lebih rendah daripada jumlah subscriber? Jumlah orang yang subscribe ke channel anda, tidak mewakili jumlah penonton yang memilih untuk menonton video anda. Rata-rata penonton subscribe ke puluhan channel dan belum tentu akan kembali untuk menonton setiap upload baru. Di setiap channel yang mereka subscribe penonton juga umumnya tetap subscribe ke channel yang tidak lagi mereka tonton. Oleh karena itu di youtube analitik fokuslah pada penonton yang menonton konten anda, agar anda tahu siapa audiens anda, dan konten mana yang berperforma baik atau tidak. Apa faktor lain yang mempengaruhi jumlah orang yang melihat video saya? 3. Faktor utama yang menjelaskan asal penonton anda Minat Topik, Persaingan dan Trend Musiman Minat Topik adalah jumlah orang di seluruh dunia yang tertarik, dan menonton video tentang topik tertentu. Beberapa topik memiliki daya tarik yang lebih luas daripada yang lain. Daya tarik tersebut dapat berubah seiring waktu, saat topik tertentu menjadi lebih populer, atau kurang populer. Google Trends adalah alat yang dapat anda gunakan untuk melihat perubahan minat di seluruh dunia. Sepanjang waktu anda bahkan dapat memfilter minat penelusuran youtube, cukup buka trends.google.com Selanjutnya persaingan sistem youtube, akan mengurutkan dan memberi peringkat semua video yang paling ingin ditonton oleh penonton. Meskipun anda memiliki performa dan metics yang luar biasa pada video penayangannya, mungkin lebih sedikit, jika video dari channel atau kreator lain, memiliki performa yang lebih baik. Dan yang terakhir tren musiman, trafik youtube dapat berubah beberapa kali dalam setahun, pertimbangkan penonton anda seperti negara, tempat mereka tinggal, atau apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan bersiaplah menghadapi fluktuasi penayanan selama hari libur besar. Dan terakhir seberapa penting tag, tidak terlalu penting, tag terutama digunakan untuk membantu memperbaiki kesalahan penulisan umum misalnya, youtube vs youtube atau utube, perhatikan sistem youtube dipersonalisasi. Bagi setiap penonton dan merekomendasikan konten berdasarkan minat menonton, sistem youtube juga dipengaruhi oleh performa, dan interaksi video seperti, faktor eksternal yang mempengaruhi minat orang sepanjang waktu. Fokuslah hal yang disukai penonton anda, jika anda mematuhi ini, dan orang pasti banyak yang menonton video anda. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ya Gaisya jika ada kesalahan dan kekurangannya, tapi sepertinya tidak karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan, kita hanyalah korban ya Gaisya. Terima kasih bagi yang sudah menonton ya Gaisya, sudah menonton video ini hingga akhir ya Gaisya, jangan lupa klik subscribe ya Gaisya, like dan komen di kolom komentar ya Gaisya, apabila ada unyak-unyak di kepala, tokoh-tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya ya Gaisya.